Pemirsa Pemprov DKI Jakarta akan membangun tempat penampungan sementara Blok G bagi para pedagang Tanah Abang. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Prilay Karvalo dan Jurukamera Mane Sobirin, serta pilot drone David Sibarani. Ya, Lia, bagaimana konsep yang diterapkan di TPS Blok G Tanah Abang ini dan bagaimana tanggapan dari warga yang ada di sana? Ya, Bopi, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki rencana akan membangun tempat penampungan sementara atau TPS bagi pedagang Pasar Tanah Abang Blok G. Dan TPS ini memang berkonsep semi-permanen dan Pemprov DKI sendiri memang sudah menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk pembangunan TPS ini. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi yang nantinya akan dibangunkan tempat penampungan sementara bagi pedagang Blok B tersebut. Dan memang lokasi ini digunakan sehari-hari sebagai tempat ataupun lahan parkir. Dan juga kami melihat di sini ada beberapa tenda-tenda yang memang disediakan untuk bagi para pedagang, baik itu makanan dan juga minuman. Dan memang lokasi ini merupakan lahan sebesar 2.000 meter persegi dan memang terletak tepat di Hotel Pamir. Dan sudah saya sebutkan tadi di awal memang lahan ini biasa ataupun seringkali dipakai untuk tempat parkir. Dan bangunan ataupun TPS yang akan dibangun, popi bagi pedagang Blok G ini nantinya akan dijadikan tempat sementara dikarenakan memang bangunan Blok G yang lama akan direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri, Sandiaga Uno memang sebelumnya sempat mengatakan bahwa pembangunan-bangunan semi-permanen ini dapat digunakan hingga 3 tahun ke depan. Dan pembangunannya pun dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta secepat mungkin hanya memakan waktu 3 bulan. Dan memang hingga saat ini di lokasi pun belum ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dikarenakan memang Pemprov sendiri masih melakukan negosiasi dan juga menandatanganan perjanjian terhadap harga ataupun sedang melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah atau pemilik lahan tersebut. Popi? Ya, Lia. Lalu bagaimana dengan penanganan kemacetan yang ada di sana? Ya, Popi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa para pedagang di kawasan Blok G Tanah Abang memang menyambut baik niat dari Pemprov DKI Jakarta untuk merenovasi bangunan lama dari Blok G Tanah Abang. Dikarenakan memang bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan dan kondisi bangunan yang sempit ini menyebabkan banyak pembeli yang memang tidak mau masuk ke dalam pasar. Hal tersebut pun berimbas pada pedagang yang memang mengalami penurunan omset penjualan. Dan memang untuk kemacetan sendiri, Popi, TPS nantinya akan dibangun di sebuah lahan yang memang tidak di luar ataupun tidak di jalan begitu. Memang akan dibangun di sebuah lahan yang memang sudah akan disewa oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun untuk kemacetan sendiri memang terjadi sedikit kemacetan di kawasan ini terkait penutupan jalan di depan stasiun Pasar Tanah Abang yakni jalan jati baru raya dikarenakan memang dipakai untuk tempat berdagang. Popi? Lia, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali.